Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, selamat pagi menjelang siang semuanya untuk teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat walaupun kita masih tetap belajar online. Ini pertemuan kita, pertemuan ke-9 setelah UPS. Untuk pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai strategi unit bisnis, yang akan membahas mengenai identifikasi peluang bisnis, kemudian bagaimana kita bisa membangun modal bisnis, dan juga strategi kita bersaing, kemudian juga lingkungan persaingan, dan juga dinamikannya seperti apa, dan juga strategi generis bisnisnya. Oke, sekarang kita akan mulai, oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah subscribe, yang juga sudah banyak memberikan komentar, dan juga yang masih tetap setia di channel Youtube saya di Lapak Dosen. Sampai dengan pagi ini, channel saya ini sudah mempunyai 1016 subscribers. Jadi alhamdulillah, semoga saya masih bisa tetap memberikan tambahan-tambahan untuk bahan-bahan pembelajaran yang semoga bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Oke, kita mulai saja saat ini, ini sudah kita rekam. Oke, saya coba share dulu, sebentar bahannya. Oke. Strategi unit bisnis, tadi seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, atau pertemuan ke-9 ini, kemudian juga bahan, apa, topik yang atau outline yang akan kita bahas secara lebih detail, itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang bisnis, membangun model bisnis, strategi kita bersaing, lingkungan persaingan, dan juga dinamikanya, dan juga strategi generis bisnis. Oke, sekarang kita coba lihat kepada identifikasi peluang. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang? Jadi, identifikasi peluang usaha itu dapat dilakukan dengan menyimak, jadi dengan melihat pada bidang hasil usaha pokoknya, yaitu bagaimana kondisi kita di pasar, jadi market share kita, kita berada di level yang di mana sih, kemudian kita di perikat berapa, di pasar, gitu kan, ya. Kemudian juga siapa sih menjadi, apa, siapa sih menjadi kompetitor kita, ya kan, kemudian kita tuh di pasar ini, di pasar misalnya kita, perlukan kita untuk bisa mendapatkan, apa namanya, market leader, posisi market leader seberapa besar, gitu kan, ya. Kemudian juga profitability-nya, bagaimana sih profit kita, kemudian juga sumber daya manusia kita tuh seperti apa, gitu kan, apakah SDM kita tuh bisa men-support, kita kan untuk bisa kita bisa mendapatkan peluang usaha yang lebih banyak lagi, kemudian juga keuangan, jadi atau finance-nya, apakah finance-nya, Pak, apakah financial backup-nya tuh cukup kuat, ya, untuk bisa, kita bisa, Pak, misalnya membuka, misalnya, Pak, membuka lahan pabrik yang baru, atau misalnya membuka pasar yang baru, atau mungkin membuat produk lahan yang barunya lagi, kemudian juga sarana kerja, gitu kan, seberapa mendukungnya sarana dan prasarana kerja untuk para karyawan, gitu kan, untuk para SDM-nya, kemudian juga bagaimana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility-nya, dan juga pastinya pengembangan usaha, gitu kan, ya. Nah, so, bagaimana kita bisa, apa, bagaimana kita bisa mengembangkan, apa, usaha, itu ada beberapa yang bisa kita lakukan di sini, itu, itu pastinya kita belajar ilmu, ya, manajemen usaha, bagaimana kita bisa membuka usaha, bagaimana kita mengetahui, apa, peluang di industri tertentu, gitu kan, ya, ya, sampai kepada dari ujung-ujungnya, apa, kan, dari, misalnya, seperti kayak, kalau kita mau mulai usaha kopi, kedai kopi, ya, pastinya kita sudah tahu, ya, ada yang namanya, apa, barista, ada yang namanya, apa, kursus barista seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui, apa, jenis-jenis biji kopi yang mumpuni, yang bisa support, yang bisa mendukung rasa yang enak, gitu kan, ya. Nah, itu semuanya tuh ada ilmunya, gitu loh. Nah, lagi kedua, kita bisa meminta jasa konsultan manajemen. Jadi, jasa konsultan manajemen ini, ya, kita bisa misalnya, kita lihat sih, kata-kata kita sudah, apa namanya, sudah memiliki usaha, apa, usaha yang sudah mapan, kemudian kita mencoba untuk masuk ke, apa, ke bisnis lain yang baru, atau ke bidang usaha yang baru, kita bisa meminta bantuan dari para konsultan ini yang memang, ya, memang mereka bidangnya di situ, mereka tuh, mereka bisa mencari tahu kira-kira pasar yang baiknya itu seperti apa, peluang pasaran bagaimana, gitu kan, ya. Jadi, seperti, apa, pengalaman saya dulu, atau beberapa tahun yang lalu, saya, jadi saya mendampingi, apa, senior konsultan, dan, jadi, pada saat itu, ya, ada salah satu, apa, apa, perusahaan yang memang perusahaan sudah besar, gitu, saya nggak perlu sebutin usahanya, pada salah satu perusahaan, apa, salah satu yang memang dia punya, apa, punya lahan yang cukup besar di, di Kalimantan, gitu, dan dia mau mencoba masuk ke, apa, lini usaha yang baru, gitu, jadi untuk masuk ke bidang, apa, bidang, apa, apa, apa namanya, bidang consumer goods, ya, terutama untuk minuman, gitu kan, dan, 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 maksudnya, saya, 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 saya mendampingi, karena mereka sudah menentukan, oke, kita maunya, maunya, apa, salah, minumannya itu seperti ini, gitu, mereka, saya, 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 saya menentukan, dan kita bantu, bagaimana kita bisa, bagaimana kita bisa membantu mereka, supaya produk ini bisa dikenal di pasar, gitu kan, ya, jadi, ya, mulai dari, misalnya, apa, mulai dari, apa namanya, survei pasarnya, kemudian juga, bagaimana kita bisa membantu dalam sisi, apa, keuangannya, gitu kan, ya, ya, sampai kepada, ya, mereka bisa launching untuk produk yang barunya, gitu kan, ya, gitu, lalu yang ketiga, kita bisa meminta jasa keluarga, ataupun juga kenalan yang, namanya sudah pintar, sudah punya pengalaman, dalam, apa, dalam berusaha, jadi, mereka, ya, mereka sudah punya pengalaman, jatuh bangunnya, bagaimana membangun usaha, gitu kan, bagaimana mereka bisa, apa, mengembangkan usaha, mulai dari, mungkin, mulai dari kelas rumahan, ya, kelas masih memulai usaha di garasi, sampai kepada, misalnya, punya pabrik yang besar, gitu kan, jadi, ya, kita bisa, ya, bisa menggandeng mereka juga, gitu loh, atau, misalnya, mereka, kita bisa minta bantuan mereka, mulai, misalnya, dalam hal, misalnya, konsultasi, gitu kan, dalam, misalnya, mereka, atau mereka sebagai, apa, sebagai partner kita, atau mereka sebagai, apa, mentor kita, atau bahkan mereka juga sebagai coach kita, gitu kan, mereka yang, mereka adalah orang yang bisa kita minta pendapatnya, gitu kan, ya, ya, pastinya, ya, tentu, ya, ya, ada fee-nya, gitu, nggak mungkin hanya sekedar, apa, konsultasi-konsultasi gratis, tetapi, nggak dapat, tidak ada imbal baliknya, gitu kan, ya, nah, tuh, jadi, nanti, seperti itu, yang bisa kita lakukan, supaya kita bisa mendapatkan, atau bisa mengidentifikasi peluang usaha, gitu loh, oke, next, jadi, dengan tersedinya informasi, informasi internal, maupun juga informasi eksternal, dari, yang sudah dikumpulkan oleh para, pengusaha, dan para entrepreneur ini, ya, kita bisa mengetahui, ada beberapa poin, ya, dia mengenai opportunity-nya seperti apa, jadi, kan, kalau misalkan, kalau pada saat itu, kalau misalkan minuman yang, minuman dari pengalaman saya, misalnya, oh, minuman ini, ternyata, misalnya, kita punya, apa, kita punya, peluang itu, misalnya, gimana, kalau di pasar, misalnya, anak-anak muda, usia sekian, sampai sekian, atau mungkin, oh, mereka, oh, kita bisa punya peluang, misalnya, peluang di, di, di masyarakat, yang memang mereka sudah mengenal, apa, mengenal kesehatan, gitu kan, walaupun yang kedua, apa yang menjadi, apa, ancaman usahanya, misalnya, ancaman usahanya, kalau sekarang, misalnya, ancaman usahanya adalah dari sisi, apa namanya, pandemi, gitu kan, ataupun, maupun juga dari sisi daya beli, masyarakat yang masih melemah, gitu kan, nah, jadi, itu merupakan, apa namanya, trust-nya, jadi trust-nya adalah sifatnya di luar, eksternal, gitu, eksternal, dan sifatnya di luar dari, kemampuan perusahaan untuk bisa, apa, mengontrol, tetapi, kita bisa menyikapinya, gitu, bagaimana, misalnya, kan, kalau dengan adanya, saya beli yang melemah ini, apa yang mesti kita lakukan, gitu kan, kemudian juga, misalnya, dengan adanya pandemi ini, bagaimana, misalnya, ya, mungkin yang tadinya, usahanya dalam, misalnya, misalnya, mungkin dia, apa, usaha restoran, dia, apa, konsumen datang ke tempat, makan di tempat, mungkin sekarang, dia diganti, misalnya, menjadi lebih banyak fokus kepada usaha yang sifatnya online, dengan, misalnya, berkerjasama dengan, misalnya, dengan ojek online, atau mungkin, seperti, misalnya, Gojek, atau mungkin, apa, Grab, ataupun juga Shopee, gitu kan, lalu yang ketiga, itu adalah kekuat, adanya kekuatan, atau strength, yang dapat mendukung usaha, untuk bisa mencapai sasaran, gitu loh, ya kan, jadi gini loh, jadi kita punya strength, kita punya, apa, kita punya strength, strength, strengthnya, strengthnya company itu di mana, gitu kan, strengthnya company, kemudian yang kita, yang kemudiannya kita lihat, ada peluang apa di luar sana, seperti yang pernah saya jelaskan, mengenai, apa, salah seorang pengusaha di Surabaya, itu pengusaha, pengusaha CET, memang dia, dia juga punya usaha, apa, usaha hotel, tapi kan, karena pandemi, ya jadi, hotelnya ini kan, banyak yang, banyak yang adel karyawannya, gitu, jadi akhirnya, karya itu ditempatkan di beberapa, di beberapa, di beberapa anak usaha yang lainnya, dan juga, apa namanya, ada juga, salah satu dari, bukan, ada juga beberapa karyawannya, memang, diminta untuk, apa, untuk misalnya membuat beberapa, menu-menu, menjadikan beberapa menu-menu, yang memang, yang bisa dijual, secara, secara daring, gitu loh, misalnya seperti kopi, kenapa sih, kalau kopi itu, orang mesti datangnya, datangnya mesti ke, kedai kopi dari luar negeri, kenapa kita gak coba bikin, kopi yang, yang kurang lebih, ya rasanya mendekati, atau mungkin kurang kopi, dengan, apa, dengan harga yang terjangkau, demikian juga misalkan, kalau misalnya, kayak, kalau misalnya ayam, kenapa sih, kalau orang, kalau makan ayam, mesti datangnya ke, ke restoran yang luar negeri, demikian juga beberapa produk-produk yang lain, gitu kan ya, kenapa sih, kenapa sih, kalau misalkan, apa namanya, kalau, beberapa produk yang apa, misalkan seperti, makanan Jepang, apa, mesti datang ke restoran Jepang, kenapa gak coba ke, misalnya, coba dengan produk-produk yang kita, yang kita coba, yang coba digerak oleh, si pengusaha ini, dan itu memang berhasil, gitu loh, gitu kan, nah jadi, karena dia melihat adanya strength, dia punya kekuatan, dia punya kekuatan, strengthnya dia mengatakan, strengthnya dimana, dan juga dia tahu, ada peluang, ada opportunities di luar sana, gitu loh, ini yang pernah saya jelaskan, di minggu yang lalu ya, ini mengenai apa, mengenai apa, strength, weakness, opportunities, and threats, gitu loh, yang coba kita, apa namanya, yang coba kita, kita lihat, kita coba identifikasi, apa yang menjadi, peluang keluar sana, kemudian juga, apa yang menjadi, stressnya, gitu kan, kemudian, apa yang menjadi, strength kita di situ, gitu loh, oke, so, bagaimana kita bisa mengidentifikasi, peluang usaha, kita lihat, ada beberapa hal-hal, misalnya kita lihat di sini, pertama itu adalah, bagaimana, kita bisa, apa, menentukan waktu, peluncuran produk yang tepat, gitu kan, bagaimana, misalkan, kalau produknya itu, let's say katakan, misalkan, kalau produknya, ice cream, gitu ya, kalau di, kalau di launching sekarang, ya pastinya, ya nggak pas, karena sekarang kan, memang kita masuk ke musim penghujan, gitu loh, bahkan juga mungkin, di negara-negara lain, misalnya kayak di Eropa, juga sekarang sudah masuk ke musim dingin, kan, ya kan, nggak pas, gitu, mungkin kalau, kecuali kalau misalkan, kita mau launching produk, mungkin di Australia, memang saat ini lagi masuk, pada musim panas, gitu kan, nah, jadi kita juga harus bisa melihat, kalau saya mau launching produk ini, misalkan launching apa, produk, sesuatu produk, harus dilihat juga dengan season-nya, dilihat juga dengan kondisi, di kondisi di sekitar kita, bagaimana ini, cocok nggak, kalau misalkan, kalau saya mau launching, misalkan produk kopi saat ini, gitu kan, gitu kan, nah, itu, itu yang pertama, lalu yang kedua, kita bisa mengetahui, desain produk yang sesuai dengan, kebutuhan pembeli, ataupun kebutuhan daripada pelanggan, gitu loh, jadi, kita harus bisa melihat, kalau saya mau, kalau saya mau coba, pasarkan produk ini, kira-kira, desainnya sudah tepat belum, kira-kira, fitur-fiturnya sudah sesuai, sesuai nggak dengan kebutuhan, dari si konsumen, gitu kan, gitu, jadi, jangan sampai nanti, produknya sudah di launching, tapi ternyata, mungkin desainnya nggak cocok, fitur-fiturnya nggak cocok, gitu kan, yaudah, berarti ya, ya alamat ya, pasti gagal, kan gagal, gagal di pasaran, gitu kan, alias, nggak laku, gitu loh, lalu yang ketiga, itu sama kita bicara, mengenai strategi distribusi yang tepat, bagaimana kita bisa, mendistribusikan produk kita ini, supaya bisa sampai ke tangan konsumen, gitu loh, ya kan, contohnya misalkan, gampangnya bagaimana, kalau kita lihat, seperti kayak produk-produknya Aqua, dan juga misalnya kayak produk Fit, kemudian produk-produk yang, air minum dalam kemasan, apa, air minum dalam kemasan, dari, dari grupnya Aqua, itu kan, itu kan bisa sampai kemana-mana, bukan, kalau kita datang ke, maksudnya kita, berkunjung keluar kota, mungkin bahkan keluar pulau Jawa, ya Aqua pasti ada, walaupun juga situ juga pasti ada, merek-merek lokal, gitu kan, contohnya kayak, misalnya kayak di Bandung itu, ada misalnya merek apa, around 88, gitu kan, nah itu jadi, bagaimana kita bisa, menentukan strategi, distribusi yang tepat, gitu loh, jadi jangan sampai, produknya itu, jangan sampai nanti, iklannya, kita promosi udah jor-joran, gitu ya, iklannya sudah, iklannya sudah kemana-mana, tapi ternyata pada saat konsumen, mau mencoba, konsumen itu, misalnya ingin mencari produknya, ternyata, di pasaran kosong, atau bahkan di pasaran mungkin, susah didapat, gitu loh, ya itu ya, sayang banget, berarti kan, ya berarti kan, strategi pemasarannya itu, ya sia-sia, nggak tepat, gitu kan, kayak, katakanlah promosinya, udah gencaran, udah oke, udah bagus, ya promosi di, promosi di koran, promosi di mana, di media, media elektronik, tapi sayangnya distribusinya itu, tidak, tidak mendukung, gitu loh, oke, kemudian yang keempat, memampu mengidentifikasi, usaha yang sedang dijalankan, jadi, kita juga harus bisa melihat, saat ini kita lagi, kita nih, usaha yang kita jalankan, ini apa, gitu loh, jadi jangan sampai nanti, kita membuka usaha baru, nanti usaha yang, usaha yang sudah ada, ini jadi terganggu, gitu loh, ya kan, jadi, jadi, kalau bisa malah, walaupun juga memang dia berbeda, 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 berbeda bisnis lainnya, gitu kan, kalau misalnya tadi, seperti saya bilang, di awal tadi, ada perusahaan, perusahaan besar yang punya lahan bedik di Kalimantan, dan dia mau, membuat usaha baru, di bidang apa, di bidang minuman, ya itu kan, itu kan berbeda, yang satunya itu, apa ya, bicara mengenai lahan yang di Kalimantan, yang satunya bicara mengenai produk retail, itu kan, saling itu kan semuanya, berbeda, dan itu, tidak apa, selesai itu, ya saling, apa, yang, usaha yang baru, usaha yang baru, jangan sampai nanti dia mengganggu, usaha yang utama ini, gitu kan, gitu, oke, kemudian juga, pastinya, ya, kita harus bisa optimis, harus bisa, apa namanya, harus bisa, apa namanya, optimis, bahwa usahanya ini, ya, yakin bahwa kedepannya, kita akan, kita akan berhasil, gitu kan, dan juga, kita harus punya, apa, image yang positif, gitu loh, ya, pastinya tentunya, kalau kita optimis, nggak hanya sekedar main optimis, tapi kita juga, sebelumnya, kita ya, pasti bisa melihat, kira-kira, bagaimana peluangnya, gitu kan, bagaimana, berapa, berapa besar, apa namanya, peluangnya, gitu kan, dalam hal, misalnya kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memprediksi, berapa sih, rupiah yang, apa, rupiahnya, misalnya, nilai pasarnya berapa, berapa ratus miliar, atau mungkin berapa triliun, sehingga, sehingga kita punya, chance yang besar di situ, gitu loh, walaupun misalnya di tahun pertama, tahun kedua, kita masih bleeding, kita masih, apa namanya, ya, masih suffering, masih menderita, tapi paling tidak, mungkin di tahun kedua, masuk tahun ketiga, kita sudah bisa melihat, ada, ya, kita bisa mulai-mulai hasilnya, gitu loh, ya kan, mungkin di awal tahun pertama, kita mesti edukasi pasar, edukasi pasar, kita harus bisa melihat, apa, bisa edukasi pasar, kemudian juga kita bisa, apa namanya, mendistribusikan barangnya, gitu kan, pada saat konsumen ingin mencoba, ini barang sudah tersedia, jangan sampai nanti, kita sudah edukasi pasar, jor-joran, tapi sayangnya, apa, distribusinya kedodoran, ya, ya udah, berarti kan, kita, usaha kita untuk mengedukasi pasar, itu ya sia-sia, gitu kan, gitu, jadi contohnya, misalnya, kalau kita lihat, bagaimana dulu, apa, Pak Kirto, Pak Kirtonya, pendiri PT Aqua, berusaha untuk bisa menjual, apa, menjual Aqua, menjual air putih, air putih dalam kemasan botol, yang waktu itu mungkin harganya, malah lebih mahal, dibandingkan harga, harga bensin, gitu kan, pada saat itu kan, kalau menem air putih, ya ngapain juga, gue tinggal, apa, gue tinggal, apa, menuangkan, apa, air diker, apa, air dari keran, masuk ke dalam, ceret, kemudian ceret ini, saya panasin, ya kan, tinggal tunggu panas, airnya mendidih, yaudah, tinggal kita masukin ke mana, kita masukin ke botol, ya, entah itu mungkin, kalau misalnya, pengen air dingin, ya tinggal botol kita masukin ke kulkas, ya kan, yaudah, sudah siap di minum, gitu loh, tapi itu kan adalah, pada saat itu, tapi Pak Tieto itu berusaha, untuk mencoba, mengedukasi pasar, bahwa, ini loh, ini loh, misalnya, kalau air yang, apa, air putih, air, kalau air mineral itu, lebih baik, gitu kan, dibandingkan kalau air yang biasa, yang kita minum, gitu kan, ya kan, edukasi pasar itu, susah, jadi bukan hal yang, bukan hal yang gampang, kita bisa mengedukasi pasar, gitu kan, jadi pasti butuh waktu, butuh biaya, gitu kan, dan sekarang, kita bisa melihat, bahwa, ya kemana-mana, kalau orang, ya, kalau orang, ya, kalau misalnya, haus, ya pasti carinya, ya kalau, ya pasti carinya, walaupun, walaupun misalnya dikasinya, di apa, merek yang lain, mungkin apa, merek fit, atau mungkin merek, apa merek yang, merek-merek lokal, gitu kan, seperti itu, jadi aqua itu sekarang sudah menjadi, merek yang sifatnya generik, gitu loh, jadi pastinya, ya, citernya menjadi citernya yang positif, gitu kan, gitu, oke, kemudian juga, pastinya juga ada SDM, ya pastinya, kalau misalnya, kalau kita mau coba, mengidentifikasi peluang usaha, dan kita mau coba untuk mengambil peluang usaha tersebut, ya pastinya harus ada, SDM yang mumpuni, yang bisa mensupport perusahaan, untuk bisa, apa, bisa, yang bisa mengidentifikasi pasar, masuk ke pasar, kemudian juga, mengembangkan produk, supaya produk ini bisa, apa, sorry, memasarkan produk, supaya produk ini bisa laku di pasar, mengedukasi pasar, sampai, ya kepada, mungkin pada, sampai pada tahap, ya produk ini menjadi, misalnya produk yang nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga, mungkin, berarti tidak, ya mencoba untuk membayang-bayangi, sang market leader, gitu loh, selain dari, SDM yang, mumpuni juga, pastinya ada sumber daya yang, yang cukup sumber daya yang kuat, terutama untuk sumber daya, ya financial, gitu kan, misalkan, kalau mungkin kalian, apa, kalau mungkin teman-teman tahu, di tahun 2000, ya kalau nggak salah, tahun 2000, tahun 2000, sekitar tahun 2000-an itu, ada, apa, pabrik motor dari Taiwan, yang masuk ke Indonesia, yang namanya Kimco, jadi Kimco itu berusaha, untuk mengedukasi pasar, mengenai, apa, motor metik, jadi, istilahnya itu, kalau naik motor, udah tinggal gas sama rem doang, saya pernah itu, ketemu sama apa, sama salesnya sih, di daerah, pabriknya itu kan di daerah, Cikarang, saya ketemu sama salesnya, di daerah Bekasi, itu tahun 2000, udah lama banget, gitu, gitu, ya dia cuma dia memperagakan, jadi ya, udah nih Pak, tinggal gini aja Pak, nih, start, mesinnya ser, tinggal gas aja Pak, gitu loh, udah gas nih, motornya jalan, jadi gak perlu masukin gigi, gak perlu, oper gigi segala, gitu loh, itu yang coba, ditawarkan oleh Kimco, pada saat itu, memang, jadi, sebenarnya bisa dibilang, bahwa Kimco, yang mengedukasi pasar, mengenai motor metik, tapi siapa yang menikmati, yang menikmati adalah, misalnya apa, ya Honda, Yamaha, dan juga Suzuki, yang menikmati, untuk apa, menikmati pasar motor metik, gitu loh, jadi ya, bisa jadi, karena apa, karena Kimco ini, memiliki apa, support, support itu, sumber dayanya itu, kurang, gitu loh, ya kan, nah, jadi, jadi, sayang, jadi, memang kita harus punya, sumber daya financial yang cukup, bayangkan, kalau, misalnya, Pak Kirto, Pak Kirtonya Aqua, itu tidak memiliki sumber daya, pertama, sumber daya financial yang mencukupi, dan juga tidak didukung oleh SDM, yang mumpuni, kita gak akan bisa melihat, yang namanya, brand Aqua, saat ini, gitu kan, oke, next, pasti juga ada pemasaran produk yang tepat, ya, misalnya, seperti tadi yang baliknya kepada, Pak, kepada Aqua, pastinya juga harus punya, apa, harus punya strategi marketing yang, yang mumpuni, yang kuat, ya, yang tepat sasaran, Pak, yang maksudnya, dalam artian, memang produk, Pak, strateginya itu, memang sudah tepat, gitu loh, memang, misalnya, di awal-awal tahun, memang, perusahaan ini, memang bleeding, ya, misalnya, PT Aqua, pastinya bleeding, ya, enggak, ya, kan, ya, enggak, susah, gitu, untuk menjual, air minum dalam kemasan, mungkin, mungkin, di jual, misalnya, di hotel, gitu kan, atau mungkin dijual, kepada perusahaan-perusahaan, kepada expatriate, yang memang mereka sudah aware, mengenai kesehatan, gitu kan, ya, memang butuh waktu, yang cukup lama, dan sampai akhirnya, kita bisa melihat, produk Aqua, seperti sekarang ini, dan juga pengalaman, mengelola usaha, ya, ya, pengelolaan pengalaman, ya, pastinya selain dari pengalamannya, juga, ya, kita harus punya, apa ya, tadi ya, selain dari apa, sikap mental positifnya, itu positif, mental, positif mental attitude, yang, memang, ya, harus, yang kuat, gitu, jadi, enggak hanya sekedar, pinter, pinter, pinter bikin strategi di atas-pertes, tapi pada saat, pada saat implementasi di lapangannya, kedodoran, gitu kan, sekarang kita bicara, mengenai apa, jadi, ini kalau, kalau kita mau, coba, rumusan mengenai identifikasi usaha, itu mencakup ada empat unsur, jadi, ada empat unsur, jadi, ada empat hal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, supaya dia sukses, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, yang pertama itu adalah, work hard, kerja keras, gitu ya, kerja keras, kemudian kerja cerdas, ya kan, kemudian juga ada kegairahan, enthusiasm, atau passionnya, dia punya passionnya, enggak di situ, misalkan, kalau, misalkan, kalau saya buka, kedai kopi, gitu ya, saya punya passionnya, enggak di situ, jangan sampai nanti, kalau saya buka usaha, kedai kopi, tapi pada saat saya mencium, bau kopi, saya mungkin terasa mungal, ya kan, ya enggak pas juga, gitu loh, kalau misalkan, saya ini buka usaha restoran, usaha pekuliner, ya, tapi saya kalau mencium bau amisnya ikan, ya saya mua, tenang, ya sayang banget, berarti kan kurang pas juga, sedangkan, misalkan, kalau saya, saya buka dalam, misalnya, usaha restoran selapar, restoran makanan tradisional, gitu kan, atau mungkin ya, gampangnya gini, misalkan kalau kalian, kalau misalnya teman-teman mau jadi dokter, tapi kalau kalian ngelak darah, kalian jijik, kalau kalian ngelak darah, langsung pingsan, gitu kan, ya gimana bisa menjadi dokter, gitu kan, kemudian pastinya kita akan bicara mengenai service pelayanan, ya pastinya sekarang ini, kalau kalian punya usaha, ya pasti ada, kalian juga pasti akan menawarkan jasa, di situ kan, ya enggak mungkin, misalkan kalau saya ingin jualan, jualan handphone, ya pasti juga akan dibarengi dengan servisnya, gitu kan, ya kan, kalau saya mau jualan mobil, kalau saya punya showroom mobil, gitu ya, atau mungkin, perusahaan-perusahaan besar, kalau punya, mau jualan mobil, kayak gampang, kayak wooling, wooling masuk Indonesia, itu yang dibangun apanya, yang dibangun itu adalah kan, after salah servisnya dulu kan, jaringan dulu dibangun sahab, baru setelah itu, jaringan sudah kuat, baru, baru produknya yang dijual, gitu kan ya, nah, jadi seperti itu, jadi yang penting, bagaimana supaya, supaya, upaya namanya, produk saya ini bisa laku di pasaran, kalau misalnya tidak didukung oleh, service atau pelayanan yang mumpuni, gitu kan ya, oke, sekarang kita lihat, ada beberapa tambahan untuk, apa namanya, untuk beberapa slide terkait mengenai, identifikasi peluang bisnis, sebentar, ini kau, ini saya kutip dari bukunya, sebentar, bukunya mana, jadi bukunya yang ditulis oleh Pak Hermawan Kertajaya, ini judulnya adalah Omniplanet, gitu ya, Omniplanet, apa, The New Yin Yang of the Business, gitu kan, ini yang menulis adalah Pak Hermawan Kertajaya, dan juga, timnya itu adalah Pak, 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 Pak Doktor, Pak Doktor Jackie Musri, dan juga Pak Edwin Hardy, gitu ya, jadi ini, judulnya adalah Planet Omni, ini bukunya, seperti biasanya, kalau saya beli buku itu, pasti saya selalu kasih tanda tangan di situ ya, saya bubukan tangan, jadi tanda tangan, di tanggal, di mana saya membeli bukunya, gitu ya, buku ini saya beli di tahun 2020, tanggal, tanggal 29 November, jadi akhir November, tahun 2020, gitu ya, oke, so, kita lihat lagi, sebentar, saya lihat lagi, oke, kita balik lagi, tadi ke slide-nya ya, powerpoint-nya, oke, here we go, jadi, the entrepreneur always search for change, respond to it, and exploit it as an opportunity, jadi ini menurut Peter Drucker, jadi Bapak Manajemen Modernan, jadi kalau entrepreneur itu selalu mencari, selalu search, jadi selalu mencari perubahan, selalu, selalu mengeksploitasi, selalu, apa, mengeksploitasi, jadi selalu, apa, mencari opportunity, gitu kan ya, jadi, jadi kalau pola pikir entrepreneur, ya pasti dia selalu, apa, mencari, jadi bukan yang menghindar, gitu kan ya, jadi ya pastinya selalu memberikan respon, jadi bukan menghindar, dan juga, memanfaatkan, atau bukan mengurangi perubahan, sebagai, sebagai sebuah opportunity, gitu kan ya, jadi kalau misalkan kita sebagai wira usaha, mungkin kalau ada teman-teman yang sudah mencoba memulai, apa, wira usaha, memulai usaha, gitu, jadi kalau kita terjun sebagai wira usaha, itu berarti, tantangan yang dihadapi itu jauh lebih banyak, dan juga besar, gitu ya, ini saya, metiknya terlalu pintar, jadi ini kelebihan huruf, jadi, ya itu ya, jadi ya, pasti tantangannya itu banyak dan besar, gitu kan ya, ya mulai dari mikirin kompetitor siapa, gitu kan, mulai mikirin juga nanti, bagaimana saya harus membayar apa, karyawan, kemudian bagaimana saya bisa memperbesar usaha saya, seperti itu kan, jadi ya memang, entrepreneur harus memikirin dari ujung ke ujungnya, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari isu ya operasional, bagaimana supaya, apa, usaha saya tetap bisa operasional, bisa on, gitu kan ya, di tengah kondisi pandemi seperti ini, kemudian juga bagaimana dari sisi marketingnya, kemudian bagaimana dari sisi keuangan, bahkan legal, gitu kan ya, yang legalnya bagaimana, bisa perlu bayar pajak berapa lagi ini, misalnya untuk bayar apa, untuk promosi gitu, misalnya masang spanduk, atau mungkin masang apa, masang banner, gitu kan ya, ya bahkan sampai hal-hal si kota kecil, sepele gitu loh, misalnya ya bayar listrik, bayar apa, bayar keamanan, gitu kan, seperti itu, gitu loh. Oke, jadi sebenarnya sih, entrepreneur itu gak hanya sekedar, apa, gak hanya sekedar terbatas pada orang-orang yang buka usaha, tapi entrepreneur itu merupakan semangat, semangat menjalankan peran kita di tengah lingkungan yang tidak terkungkung, jadi kita tuh gak, pikiran kita tuh gak, tidak terkungkung, hanya pada job description top, gitu loh, jadi orang yang punya jiwa yang terpeneran tinggi, itu ya harus terdorong untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar, dibandingkan lingkungan yang ada, gitu, jadi ya berarti ya dia harus bisa apa, dia harus bisa memberikan apa, ya diri itu harus lebih besar dibandingkan masalah yang dihadapi, kan gitu ya, seperti itu gitu kan, oke, kita lihat lagi misalnya, nanti saya coba berikan contoh-contohnya ya teman-teman ya, ini paradoks, jadi paradoks itu jadi dua hal yang saling berlawanan, antara misalkan kita sebagai seorang profesionalisme, jadi sebagai orang gajian atau petariawan, dengan entrepreneur gitu kan, kalau orientasinya, kalau profesional itu adalah ya, ya pasti dengan peran kita, kita tuh sebagai apa, job description kita tuh meneruskan seperti apa, ya kan, kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang di luar dari job description kita gitu kan ya, tetapi kalau entrepreneur itu pasti akan berbeda, entrepreneur itu pasti ya, ya persepsi itu adalah bagaimana gue bisa mendapat, apa, bisa menangkap peluang, bagaimana saya bisa, bagaimana saya bisa melihat adanya peluang, masuk ke situ, ke industrinya, dan juga menangkap peluangnya, kan gitu kan, nah kemudian kalau dari personal growth-nya itu ya pastinya ya, kalau sebagai seorang karyawan, seorang profesional, ya pastinya kita akan apa, ya meningkatkan kompetensi kita gitu kan ya, misalkan saya sebagai seorang dosen, saya pasti akan, bagaimana supaya kompetensi saya meningkat, misalnya ya saya ikut kursus, saya ikut seminar-seminar gitu kan, kemudian juga saya menjelangkan, kiri darah perguruan tinggi, seperti itu kan, itu adalah bagaimana, saya sebagai, sisi saya sebagai seorang profesional, tapi kalau pada saat saya, menjadi seorang entrepreneur, saya juga harus bisa, atau berani mengambil risiko, risikonya pasti risiko yang sudah terhitung gitu kan, nggak hanya sekedar, apa, hantam kromol gitu kan, atau mungkin sedara, sikat aja udah, urusan belakangan, tapi kan kita harus bisa menghitung, berapa besar risiko yang harus saya tanggung, dan saya mampu nggak untuk bisa menanggung risiko ini, jadi nggak hanya sekedar yang, apa, berani ngambil risiko, tapi ternyata risikonya jauh, lebih besar dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya, yaudah, gubrat, tentu kan jatuh gitu lah ya. Kemudian juga, ya pastinya kalau dari sisi, apa namanya, sisi interpersonal relationship, jadi ya, seorang profesional semua ya, sebagai seorang karyawan ya, pasti ya, saya akan mengikuti hirarki kan, rantai komandonya itu bagaimana gitu kan ya, kalau saya ini misalnya, saya laporan ke siapa, saya kerjasama, saya kerjasama dengan siapa, misalnya kerjasama dengan, dengan dosen, misalnya untuk mengadakan apa, mengadakan pengabdian masyarakat gitu kan ya, misalnya, dan juga saya misalnya, misalnya, misalnya mengajukan apa, misalnya kalau saya melanjutkan kuliah S3, berarti saya harus mengajukan kepada siapa gitu kan, saya harus mendapatkan kukur full dari siapa, nah itu, itu sudah jelas, berarti sudah ada job description yang jelas, misalnya kalau dosen, ya berarti harus melaksanakan, jadi Dharma Perguruan Tigi, misalnya apa, misalnya apa tadi pengabdian masyarakat, kemudian penelitian, kemudian juga pendidikan dan pengajaran gitu kan ya, nah tetapi kalau, ya sebagai seorang entrepreneur, itu sisinya akan berbeda lagi, ya berarti ya saya harus bermain dengan jaringan, kalau saya mau meningkatkan apa, kemampuan saya, saya harus bisa, apa, memperluas jaringan saya, dan juga saya harus membangun jaringan gitu kan, misalnya membangun jaringan yang baru, saya juga harus bisa memperluas jaringan gitu kan ya, filosofinya kalau untuk sebagai seorang entrepreneur, ya pastinya ya value driver gitu kan, ya bagaimana saya bisa mencari nilai tambah gitu kan, bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar gitu kan, atau menjadi seorang apa, sosial, apa, socio-entrepreneur gitu, jadi saya membuka usaha, tapi juga usaha saya itu juga bisa memberikan apa, bisa memberikan otakan pekerjaan bagi lingkungan sekitar gitu kan, karyawan mungkin dari tetangga, mungkin atau dari teman-teman yang apa, tetangga-tetangga dari lingkungan terdekat gitu, atau mungkin jadi dari saudara gitu, seperti itu, jadi ada value yang kita berikan gitu, nah sedangkan kalau sebagai karyawan, kalau saya, ya karirnya ya sebenarnya benar-benar driven by career gitu, misalnya ya kalau saat ini saya posisinya sebagai misalnya apa, sosial-sosial sekarang saya mesti mikirnya gimana saya nanti bisa masuk ke jenjang berikutnya, misalnya, menjadi rektor, rektor kepala, bahkan bagaimana cara supaya saya menjadi seorang guru besar gitu kan ya, nah itu seperti itu gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi kepada slide, oke, kalau ada yang tanya kan silahkan tanyakan di grup ya, silahkan, sebentar, ya domika, oke, sebentar, ya sisi, bagaimana kita bisa membangun model bisnis gitu kan ya, jadi ada beberapa poin-poinnya yang perlu diperhatikan, siapa sih yang menjadi pelanggan saya, siapa sih yang menjadi calon pelanggan saya, saya ini targetnya kepada siapa itu harus jelas gitu kan, jadi gak hanya sekedar ngomong laki-perempuan, tapi harus jelas laki itu laki seperti apa gitu loh, ya kan, laki usia berapa, tinggal di mana, bagaimana dengan lifestyle-nya, nah seperti itu kan, jadi gak hanya sekedar laki-perempuan, bukan sekedar gender top, tapi harus jelas gitu loh, kalau misalkan, kalau wanita-wanita seperti apa, ibu rumah tangga kah, wanita karir kah, atau mahasiswi gitu kan ya, usianya usia berapa, kalau ibu rumah tangga usia berapa, ya kan, kalau ibu rumah tangga usia 70, bahkan itu sebenarnya menjadi seorang yang, menjadi seorang nenek, jadi pasal kan berbeda, kalau ibu rumah tangga yang usia 30 tahun, ya kan, ya makanya masih punya apa, masih baru punya anak, umur setahun dua tahun gitu kan, yang berbeda dengan, kalau misalkan wanita, sorry, wanita, wanita ibu rumah tangga usia 70 tahun, yang pastinya sekarang ya, saat ini ya, kalau wanita usia 70 tahun ya, kemungkinan besar dia sudah ngomong cucu gitu kan, ada gendong apa, gendong cucunya gitu kan ya, seperti itu, kalau yang kedua, yang kedua itu adalah, apa sih produk yang ditawarkan, ini harus jelas produknya gitu loh, produk atau jelas apa sih yang ditawarkan, kepada konsumen gitu kan ya, jadi, kita harus jelaskan, apa nih produknya, kemudian feature-feature produknya itu harus jelas, kemudian juga apa, servicenya seperti apa gitu kan, kemudian juga saluran distribusi produknya bagaimana, kita tuh mau nawarinya, kita tuh mau gandeng siapa gitu kan, kalau misalkan, kalau misalkan saya buka kedai kopi, saya mau jualannya bagaimana, apakah saya buka layanan Dine-in, atau juga saya membuka layanan Dine-in, plus takeaway, atau mungkin juga saya juga membuka, kerjasama dengan misalkan apa, dengan ojek online, misalkan seperti GoFood, atau GrabFood, atau mungkin ShopeeFood gitu loh, itu harus jelas gitu kan ya, jadi nanti biar ketahuan, jadi kita nanti bisa, kita bisa bikin segmen, segmen Dine-in, segmen takeaway, kemudian segmen misalkan apa, segmen, misalkan segmen apa, ojek online, nanti kita bisa akan analisa, misalnya dalam kondisi tertentu, mana yang mungkin pada saat kondisi pandemi, pada saat PPKM level tinggi, level 4, ya pasti Dine-in mungkin, segmen Dine-in mungkin angkanya 0, tapi mungkin takeaway, dan juga apa, segmen online, mungkin tinggi di situ gitu kan, ya karena apa, karena orang beralih ke takeaway, mereka nggak berani untuk makan di tempat, gitu kan ya, kemudian juga untuk strategi pemasaran, untuk marketing harus jelas gitu kan ya, promosi seperti apa, kalau saya mau promosi, promosi di mana gitu kan ya, kemudian juga kalau saya mau, promosinya kapan, di mana itu harus jelas gitu, jadi nggak hanya, nggak hanya sekedar, masang spanduk, tapi nggak ada yang lihat di situ, saya masang spanduk, tapi mungkin ternyata, yang lihat cuma sedikit, terus saya masang spanduk, tapi kok, masalahnya di pojokan, nggak ada yang sama sekali ngelihat, itu sayang banget gitu kan, udah bayar pajak, udah bayar sewa tempat, udah bayar biaya cetak, tapi nobody knows gitu loh, mengenai produk kita, itu kan jadinya bubazir gitu kan ya, kalau kita mungkin juga, kalau misalkan saya pasang di mana, saya pasang di, apa, pasang di Google AdSense, kira-kira masuk nggak, kira-kira siapa yang mau lihat, iklan saya gitu kan, nah, kemudian juga misalkan, kalau saya pasang di mana, pasang di tempat lain, pasang di channel online, kira-kira siapa yang, siapa viewernya, itu yang harus diperhatikan gitu kan ya, nah kemudian juga menentukan rencana pendapatan, siapa sih yang, siapa sih yang akan masuk ke, siapa sih yang akan membeli produk saya, siapa sih yang akan, apa, membeli produk, kemudian juga, siapa yang, siapa, nah seperti yang saya bilang tadi kan, siapa yang beli produknya, kemudian juga tadi segmen-segmennya kan, ada misalnya segmen D&In, take away, kemudian juga online, itu harus gitu-gitu kan, itu semua harus jelas gitu, misalnya dalam kondisi tertentu, ya mungkin, misalnya seperti PPKM level 4, level tinggi, ya pastinya segmen D&In-nya, angkanya 0, tapi mungkin, bahkan yang paling tinggi, mungkin misalnya segmen, apa, segmen, ojek online, kemudian baru disusul, misalnya segmen apa, segmen take away gitu kan ya, itu kita bisa menentukan rencana pendapatan kita, mungkin pada saat dalam kondisi, normal seperti saat ini, mungkin PPKM level 1 ya, jadi mungkin nanti segmen D&In ini, yang mungkin yang lebih tinggi, dibandingkan segmen take away, karena orang sudah berani untuk, misalnya ngopi di luar rumah, orang sudah berani nongkrong-nongkrong gitu kan ya, lalu kemudian juga partner bisnis, siapa sih menjadi partner bisnis saya, jadi siapa sih, di partner bisnis itu, jadi siapa sih akan menjadi, supplier kopi saya siapa gitu loh, saya ngambil dari petani kopinya langsung, atau saya lewat agen, ya kan itu harus jelas, gimana kalau supaya saya mungkin lebih, supaya saya bisa mendapatkan, harga yang lebih terjangkau, dan juga supply yang berkesinambungan, jadi tidak akan putus, mungkin akan sangat baik, kalau misalkan saya bisa dapetin, supply langsung dari sang petaninya, petani kopinya gitu kan ya, kemudian juga adanya aktifasi bisnis, bisnis activation, bisnis activation ya pastinya, ya itu harus, bagaimana saya bisa, bisnis activation, kemudian juga sumber daya bisnisnya seperti apa, ya jadi, ya kita harus tahu, ini kalau sumber daya, ini saya, apa aja yang saya menjadi sumber daya, bagi bisnis saya ini kan, selain dari sumber daya manusia, sumber daya lainnya, financial backupnya bagaimana, kemudian juga aset-aset, yang saya miliki, apa saja apakah mesin roasting kopinya, mesin roasting apa, mungkin dari apa, dari apa mungkin, dari alat untuk penyajian kopinya, bagaimana, itu kan semuanya, bagian dari sumber daya bisnisnya, dan pastinya ada biaya-biaya bisnis, yang harus dikeluarkan gitu kan, baik itu untuk fixed cost, atau mungkin juga sifatnya variable cost, fixed cost ya, berarti yang biayanya tetap, misalnya apa, gaji karyawan gitu kan ya, ya mau levelnya, apa namanya, ya sorry, ya atau mungkin gaji karyawan, atau mungkin sewa tempat, atau mungkin bayar listrik, gitu kan, semuanya itu, sifatnya fixed cost ya, mau level PPKM, mau level tinggi, atau level rendah sekalipun ya, ya tetap kan, kita harus bayar sewa tempat gitu kan ya, harus tetap bayar siapa, bayar listrik juga, dan bayar gaji karyawan gitu kan, nah kemudian kalau misalnya variable cost, variable cost itu, ya misalnya contohnya ya, apa namanya misalnya tadi, misalnya untuk cetak, apa ya, cetak spanduk, apa perlu setiap bulan, untuk cetak spanduk kan, enggak kan, apa perlu misalnya kita promosi setiap bulan, enggak kan, apa perlu misalnya kita, misalnya kita, cetak flyer setiap bulan kan, enggak, mungkin kita cetak flyer mungkin di bulan kedua, tapi cuma sekali cetak kedua, mungkin bisa dipakai selama beberapa bulan ke depan, seperti itu gitu loh, nanti yang perlu diperhatikan, jadi untuk apa, membangun, bagaimana kita bisa membangun bisnis model, sebenarnya saya punya, mungkin kalau teman-teman yang belajar, entrepreneur sebelumnya, mungkin pernah ada yang mendengar yang namanya, bisnis model canvas gitu loh, oke, bisnis model canvas ini seperti ini, saya coba kasih ke kalian sebentar, ini kalau mungkin, kalau kalian masih ingat teman-teman, yang pernah belajar, apa namanya, yang pernah belajar, entrepreneur, yang seperti ini, jadi bisnis model canvas ini, kita coba, kita refresh dulu, masih ingat enggak teman-teman ya, sorry, sebentar deh, oke, kita pasti mulai kan dari, dari sisi tengah ya, sebentar deh, saya coba, apa, value propositions, jadi ini apa sih yang kita tawarkan kepada konsumen, apa sih gitu kan, di bagian tengah sini, kalau kalian lihat, value propositions ini, jadi ini, apa yang menjadi keunikan produk kita, sehingga, sehingga konsumen tetap datang ke tempat kita gitu, apa sih menjadi keunikan produk kita, jasa kita gitu kan, apa sih menjadi keunikan dari, misalnya dari kopi saya, sehingga orang tetap datang ke tempat saya, mungkin, mungkin apa, dari interiornya, sifatnya mungkin apa, vintage gitu kan ya, jadi, ya mungkin Anda ternyata, teringat akan nampaknya, mungkin masa kecilnya, mungkin dari, dari segi interiornya, mungkin saya menggunakan, misalnya apa, meja kursi yang lama, kemudian juga foto-fotonya, dari apa, foto-foto lama, yang saya tampilkan di situ, nah, bisa seperti itu gitu loh, kemudian mungkin di raso kopi, ya benar-benar raso kopi yang tradisional, yang benar-benar Indonesia banget gitu kan ya, misalnya apa, misalnya ya kopi, misalnya kopi campur areng, misalnya kopi misalnya campur apa, avokado gitu kan ya, kalau misalnya dilihat, misalnya kayak ada beberapa, ada salah satu produk, apa, produsen yang mencampurkan apa, kopi dengan, dengan avokado atau avokat, sebenarnya itu udah lama gitu sebenarnya gitu kan, bahkan di salah satu restoran yang terkenal, yang pernah saya kerja, juga pernah kita coba dengan, apa, kombinasi seperti itu gitu kan ya, jadi kopi dicampur dengan avokado gitu kan, tapi sebenarnya itu sebenarnya udah lama gitu kan, mungkin kopi campur jahe, kopi yang dicampur dengan apa, potongan, potongan jahe merah gitu ya, dicemplungin di, apa ya di, itu bisa jadi seperti itu gitu kan ya. Oke, kemudian juga, kemudian customer segmen, kita coba pindah ke sini ya, siapa sih segmen konsumen yang akan kita layani di sini kan, siapa mereka, ini harus jelas kan, jadi kalau salah, seperti saya bilang ya, kalau laki-laki ya, laki-laki seperti apa, perempuan-perempuan seperti apa gitu kan, channelnya, channel jadi bagaimana supaya produk gue ini, bisa nyampe ke sini gitu kan, bagaimana produk saya ini, bisa sampai kepada, segmen konsumen saya gitu kan ya, ya misalnya apa, misalnya ya lewat apa, misalnya lewat ojek online kah, atau mungkin lewat takeaway, atau mungkin misalnya ada lagi misalnya lewat Instagram mungkin, atau mungkin lewat social media gitu kan, bisa seperti itu gitu kan, atau misalnya saya bisa menjual biji kopinya, atau saya menjual buku kopinya, misalnya lewat marketplace, itu bisa seperti itu gitu kan, kemudian customer relationship itu, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan konsumen, supaya kita bisa apa, supaya mempertahankan mereka menjadi konsumen kita gitu kan, karena bagaimanapun juga, kalau untuk mencari konsumen, itu pastikan jauh lebih berat, dibandingkan kalau kita bisa, dibandingkan kalau kita mempertahankan konsumen gitu kan ya, keinalisisi kanannya, ini kan jadi sudah bicara mengen apa, failure proposition, produknya apa, keunikannya apa, konsumen kita siapa, kemudian juga bagaimana kita bisa menghubungi mereka, channelingnya lewat siapa, atau lewat apa, kemudian juga bagaimana kita bisa mempertahankan hubungan dengan konsumen, nah kemudian di sisi kiri ini misalnya apa, sisi kiri ini adalah infrastrukturnya gitu, bisa dibilangkan, key activities, key activities itu berarti apa, aktivitas kita, aktivitas kita itu bagaimana, maksudnya aktivitas kita adalah, kalau misalnya tadi kalau kedai kopi, berarti misalnya apa, berarti mulai dari prosesnya memilih biji kopi, ya kan, kemudian juga merosting biji kopinya, kemudian membuat biji kopi menjadi bubuk, kemudian juga bagaimana kita bisa menyajikan, apa namanya, menyajikan kopi ini sesuai dengan selera konsumen, itu merupakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya penting, key activities kita, gitu loh, nah kemudian kalau untuk yang key resources, key resources itu adalah sumber daya kita, sumber daya kita itu apa aja, ya bisa jadi ya, SDM-nya, sumber daya financial-nya, sumber daya apa lagi, sumber daya mungkin teknologinya, walaupun misalnya kalau penggembangan kopi, kita masih menggunakan teknologi yang tradisional, merosting kopi, mungkin butuh waktu berapa lama, menggunakan perhatian tradisional, tapi itu merupakan bagian daripada, apa, itu bagian daripada resources-nya, perhatian-perhatiannya tadi, kemudian key partners, siapa yang menjadi partner kita, ya kan, kemudian tadi apa, misalnya apa, petani kopinya, ya kan, mungkin juga apa namanya, supplier-nya, misalnya supplier untuk apa, cup plastiknya, supplier misalnya, supplier misalnya untuk gulanya mungkin, supplier untuk apa, perhatian-perhatian apa, perhatian-perhatian untuk frosting-nya, bahkan juga mungkin kontraktor untuk apa, untuk interiornya gitu kan, interior desainernya, sampai juga kepada, misalnya apa tadi, misalnya ya tadi ya Pak, GoFood, kemudian juga GrabFood, juga, misalnya tadi ya Pak Pak, juga Shopee Food di sini, jadi masuk kepada key partners di sini, gitu, pasti juga teman-teman seperti ini, jadi kalau misalnya, kalau kalian yang sudah semester lima, pastinya ya, sudah pernah dapetin apa, mata kuliah entrepreneur ya, cuma juga revenue stream, revenue stream itu, berarti dari mana nih, uang kita masuk nih, sumber pengesahan itu dari mana, gitu kan ya, sumber pengesahan itu dari mana dapatnya, ya pasti masuknya kepada revenue stream, gitu kan ya, sorry, misalnya tadi dari masalah, dari segmen The D&In, segmen Takeaway, kemudian juga misalnya tadi Pak, ada segmen untuk apa namanya, segmen untuk apa, lojek online gitu kan, mungkin ya GoFood, atau mungkin dari GrabFood, maupun juga tadi Pak, Shopee Food gitu, mungkin juga ada lagi masalah seperti, apa tadi dari, dari social media, kemudian juga ada lagi, soalnya apa ya, mungkin dari, mereka yang menjadi dropshipper gitu kan, jadi partner kita dropshipper gitu kan, nah seperti itu gitu, nah kemudian, disini cost structure, cost structure berarti disini ya, kita bicara ya, mengingat tadi apa, cost itu buat apa aja, baik itu fixed cost, ataupun juga variable cost gitu kan ya, nah nanti, pasti akan kita hitung nih, antara revenue stream, besar revenue stream berapa, dikurangi cost structure, itu akan menjadi profit bagi kita, gitu kan ya, jadi kan udah dipotong dengan, biaya gaji karyawan, biaya sewa tempat, biaya listrik, misalkan biaya keamanan, biaya apa, biaya keamanan, biaya kebersihan, kemudian juga dipotong dengan apa, misalnya apa tadi, cost misalnya untuk pembelian, barang-barangnya, cost misalnya untuk apa, untuk apa, promosinya, promosinya costnya, sampai juga kepada, misalnya tadi apa, untuk pembelian apa, biji kopinya, itu masuk kepada, variable cost gitu kan ya, nanti kita hitung, berapa nih, semua totalnya, dan kita, jadi revenue stream dikurang, cost, revenue stream dikurang dengan, variable cost, dan dikurang fixed cost, berapa hasil semuanya, kalau masalah hasilnya positif, berarti ya, berarti masih ada keuntungan, bagi si pengusaha, bagi saya gitu kan, tapi kontraknya, revenue stream itu lebih kecil, dibandingkan cost structure, wah ya sudah, berarti kan usaha saya rugi, gitu, nah seperti itu teman-teman, oke masih ingat gak, masih ingat kan teman-teman, yang namanya apa, bisnis model canvas, seperti itu, oke sekarang kita masuk kepada, balik lagi kepada, file pdf nya ya, oke ini udah masuk, oke, disini Michael Porter, menjelaskan ada tiga jenis, strategi jenis, strategi jenis, strategi jenis itu, diantara adalah, pertama adalah mengenai, keunggulan biaya, jadi atau cost leadership, lalu yang kedua, product differentiation, gitu kan ya, lalu yang ketiga adalah, kita bicara mengenai fokus, gitu kan ya, fokus, jadi, tiga, jadi kita ada, 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 ada tiga, jadi pertama adalah cost leadership, kemudian apa, sorry, differentiation, dan juga fokus, gitu loh, oke kita lihat kepada, yang pertama dulu itu adalah, untuk, keunggulan biaya, atau cost leadership, jadi, jadi strategi biaya rendah ini, atau cost leadership ini, sebenarnya yang menekankan kepada, upaya untuk memproduksi, produk yang sifatnya standar, jadi sama dalam segala aspek, dan dengan, biayanya itu yang rendah, jadi kita mencoba menekan biaya, dengan produk, jadi, produknya standar, tapi kita benar-benar menekan, biayanya gitu, supaya, biaya per unit itu, cost per unit itu, sangat rendah, gitu kan ya, jadi produk ini, biasanya itu, ditujukan kepada, kepada konsumen, yang relatif mudah terpengaruh, oleh pergeseran harga, atau persensitif, menggunakan harga, sebagai faktor penentu, gitu loh, gitu, oke, kemudian, lalu yang ketiga, yang ketiga itu, kita bicara, dari sisi, consumer behavior, jadi strategi ini, itu ya, sesuai dengan, kebutuhan pelanggan, jadi yang termasuk, dalam kategori, apa, pelaku yang, sepatnya, low involvement, jadi konsumen itu, gak peduli-peduli, terhadap merek, gitu, jadi, dalam artian gini, misalkan, kalau saya nyari, produk tertentu ini, produk A, di warung, produk A nya, nggak ada, saya coba cari produk B, dengan, jenisnya sama, misalkan, kayak minyak goreng, pas saya cari minyak goreng, bimoli, di, 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 warung, nggak ada, saya mungkin akan, beralih ke merek lain, misalkan merek Sania, kan, gitu kan, ya, jadi, nggak ada masalah, walaupun, misalkan, beda-beda merek, nggak apa-apa, gitu kan, ya, mungkin, ya, mungkin akan berbeda, kalau misalkan, saya coba cari, misalkan, satu brand tertentu, di, 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 di warung, tapi ternyata, nggak ada, ya, pastinya, saya akan, apa, saya akan coba cari, ke tempat lain, ke warung lain, atau ke, ke toko lain, gitu kan, jadi, saya nggak akan, saya nggak akan mencari produk substitusi, di, di tempat yang sama, tapi saya akan mencari, tempat yang berbeda, tempat, lokasi yang berbeda, dan saya mencari produk yang sama, gitu kan, gitu, oke, next, sebentar, jadi strategi ini, strategi tadi yang post-interest ini membuat perusahaan mampu bertahan terhadap persaingan harga, bahkan bisa menjadi mungkin market leader, karena apa, karena yang orang milihnya produk tersebut, karena apa, karena dari harga, dari segi harga itu yang sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat terjangkau, gitu kan, lalu juga supaya kita bisa mendapatkan, strategi dengan post-interest ini, perusahaan itu harus mampu, memenuhi persyaratan di dua hal, dari sumber daya, resources, dan juga organisasi, gitu kan, oke, kita lihat, apakah yang maksud dengan sumber daya perusahaan, jadi, yang pertama, pasti sumber daya itu yang kuat akan modal, jadi secara finansial dia kuat, gitu kan, kemudian juga terampil pada proses rekayasa, jadi, jadi untuk proses engineeringnya itu, dia punya kehalangan di situ, jadi, kemudian juga pengawasan yang ketat, juga mudah diproduksi, serta biaya distribusi, dan promosi yang rendah, yang misalnya yang ngapain lagi, saya promosi gencar-gencaran, kalau misalnya orang pasti sudah tahu, saya sebagai market leader, ya tujuan misalnya, supaya tujuan saya berpromosi, pasti bukan karena untuk mencapai, untuk meraih konsumen baru, atau untuk mendukung perusahaan, tapi untuk, supaya, supaya konsumen tetap aware, supaya konsumen tetap tahu bahwa, produk saya itu masih tetap eksis, gitu kan, Nah, kemudian, kok dari sisi organisasi, jadi perusahaan harus memiliki kemampuan, mengendalikan biaya yang ketat, jadi benar-benar harus bisa, menekan biaya, jadi benar-benar harus bisa tetap, biayanya itu tetap biaya yang rendah, gitu kan, kemudian juga ada informasi pengendalian yang baik, insentif yang berdasarkan pada target, gitu kan, jadi misalkan seperti kayak, seperti kayak Toyota, jadi Toyota itu menerapkan apa yang namanya, JIT, just in time, sehingga, sehingga proses produksi itu bisa dipotong, dan juga efisiensi itu dapat tercapai, gitu loh, gitu, kemudian lalu yang kedua, oke, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, sebentar, 그럼 ya, Terima kasih. 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 secara umum ada dua bidang syarat yang harus dipenuhi supaya kita bisa memanfaatkan strategi ini. Yang pertama adalah sumber daya, resources. Sumber dayanya apa? Karena Gojek ini kan yang sekarang sudah mendapatkan banyak investor. Jadi bahkan secara finansial sebenarnya sudah tidak bermasalah. Ada juga bidang organisasinya. Bidang masing-masing berarti prosesnya dalam bidang organisasi jadi prosesnya sudah harus kuat. Sudah harus kuat dan juga mampu untuk melakukan koordinasi antar fungsi manajemen, kemudian juga merekrut tenaga yang memiliki kemampuan yang capable, kemampuan yang mumpuni. Sementara Gojek dengan pastinya juga banyak orang-orang yang pinter yang masuk ke situ. Dan juga sekarang Gojek ini sudah sangat kuat dari sisi marketing. Dan juga orang sudah tahu Gojek. Jadi memang secara organisasi Gojek ini sebetulnya sudah kuat. Oke, next. Untuk bisa fokus. Jadi strategi fokus itu digunakan untuk bisa membangun keunggulan bersaing dalam satu segmen pasar yang sempit. Jadi pasarnya sempit, kita harus fokus di situ. Strategi jenis ini menunjukkan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya itu relatif kecil. Jadi konsumen itu kecil, nggak banyak. Dan juga dalam pengambilan keputusannya itu untuk membeli itu relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Jadi harga nggak masalah buat mereka. Dan juga dalam pelaksananya itu terutama pada perusahaan-perusahaan yang skala menengah dan besar, strategi fokusnya diintegrasikan dengan salah satu dari dua strategi jenis lainnya. Jadi strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakter produk atau produk differentiation. Strategi ini biasanya disebut dengan niche market. Jadi niche, jadi itu segmen atau ceruk pasar tertentu. Kalau kita sebutnya ceruk pasar. Untuk bisa memenuhi suatu kebutuhan produk atau barang dan jasa yang sepatah khusus. Coba kita lihat lagi secara lebih detail. Jadi syarat bagi pengerapan strategi ini itu adanya besarnya pasar yang mencukupi. Jadi ada market size-nya itu yang bisa menghidupi perusahaan. Jadi walaupun jumlahnya kecil, tapi karena kemampuannya besar, jadi karena uangnya gede. Jadi dia itu punya potensi pertumbuhan yang baik. Dan juga ini nggak dipraktikan oleh pesaing. Jadi dalam rangka mencapai keberhasilan ini, jadi pesaing itu udah merasa tidak terganggu oleh mereka. Jadi strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsepnya membutuhkan satu kehasilan tertentu yang tidak dimingatkan oleh perusahaan pesaing. Jadi biasanya perusahaan ini yang bergerak dengan strategi seperti ini, berkonsentrasi pada satu kelompok pasar tertentu, niche market, misalnya di wilayah geografis tertentu, produk atau barang jasa tertentu, yang tidak dibiliki oleh perusahaan-perusahaan pesaing yang besar. Dengan kemampuan memiliki kebutuhan konsumen secara baik, jadi delivery mereka itu kuat. Jadi misalnya karena mereka menguasai wilayah tertentu, jadi pasti di wilayah tersebut availability-nya ada. Availability itu tinggi. Kita lihat di sini misalnya beberapa contohnya, beberapa syarat-syaratnya yang lebih detail lagi. Jadi, here we go. Oh, sorry. Ini dia. Saya kecelin dulu sebentar. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu diperlukan yang bisa dilakukan oleh para niche market. Tadi ada beberapa spesialisnya itu. Seperti misalnya end-user spesialis. Jadi di sini perusahaan ini memberikan jasa kepada beberapa konsumen. Jadi contohnya misalnya value-added reseller. Jadi ini kalau perusahaan yang bergerak di bidang value-added reseller itu dia meng-customize peralatan hardware maupun juga software yang sesuai dengan kebutuhan dari si konsumennya ini. Jadi pasti harganya juga berbeda. Harganya nggak hanya sekedar beli harga hardware, nggak hanya beli harga PC, tapi juga beli PC plus dengan aplikasinya di situ, plus juga misalnya dengan tambahan, misalnya tambahan layanan jasa atau servicenya. Jadi harganya itu pasti akan menjadi premium. Mungkin harga 2 kali lipat dari harga PC-nya. Kalau misalnya beli PC harga mungkin cuma 10 juta, tapi ternyata dengan adanya tambahan-tambahan ini, tambahan-tambahan aplikasi, tambahan support untuk servicenya. Jadi akhirnya harganya mungkin bahkan hampir meningkat jadi 2 kali lipatnya. Lalu yang kedua, vertical limit specialist. Jadi perusahaan ini dia menspesiasikan kepada distribusi produk yang sifatnya value chain. Jadi misalkan perusahaannya dia memproduksi bahan-bahan mentah, kemudian juga dia memproduksi komponen-komponennya, ataupun juga sampai kepada memproduksi barang jadi. Kemudian juga customer specialist yang ketiga. Jadi perusahaan ini berkonsentrasi kepada menjual pada target pasar yang baik itu mungkin besar, kecil, atau mungkin menengah. Jadi mereka itu perusahaan ini dia memberikan, melayani pasar konsumen yang diabaikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi bahkan mungkin terabaikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi karena perusahaan terbesar ini, mereka mengabaikan konsumennya ini, jadi akhirnya ada pihak lain yang melayani mereka. Lalu kemudian juga spesifik customer specialist. Jadi perusahaan ini dia membatasi penjualannya kepada beberapa produk tertentu. Jadi misalnya beberapa, bahkan juga beberapa perusahaan ini dia menjual produknya itu kepada satu perusahaan saja. Jadi misalnya ini pernah kejadian juga misalnya apa, kayak di perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan itu kan, ya karena itu kan spesifik banget ya. Jadi misalkan ada satu perusahaan, emang dia hanya melayani satu perusahaan pertambangan saja. Misalnya dari segi transportasinya, jadi mengangkut misalnya apa barang-barang hasil pertambangan ke tempat spelternya. Jadi itu mereka yang melakukan jasa pengangkutan bahan-bahan tambang tersebut. Dan itu mereka hanya melayani satu perusahaan saja. Pada saat ditanya, kenapa enggak mencoba melayani perusahaan tambang yang lain? Mereka masih fokus pada satu perusahaan saja dan mereka masih belum memiliki sumber daya yang mencukupi untuk bisa melayani lebih dari satu konsumen. Lalu di geografik spesialis. Jadi perusahaan ini hanya melayani apa namanya, belajian tertentu saja, atau mungkin juga belajian tertentu, region tertentu, atau mungkin beberapa bagian dunia tertentu saja. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat, kalau misalnya kayak di daerah Bogor, ada satu jenis kopi tertentu yang memang adanya cuma di Bogor, tapi kalau misalnya kalau kita coba cari di Jakarta, enggak ada. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada produk fitur spesialis. Jadi perusahaan ini, dia menspensiasikan pada memproduksi beberapa barang-barang tertentu atau barang-barang dengan fitur-fitur tertentu. Kalau mungkin kalian pernah dengar, itu ya di siaran apa diberita beberapa hari yang lalu, jadi di Bali itu ada yang ada pabrik atau mungkin usaha yang memang dia membuat mobil-mobil antik. Jadi mereka membuat mobil-mobil antik dan mereka butuh waktu yang cukup lama. Jadi misalnya untuk mendesain satu mobil antik dari membuat mobil antik dari proses desain sampai jadi, itu mungkin bahkan butuh waktu setahun, bahkan setahun lebih. Oke, seperti itu. Oke, kemudian job shop spesialis. Jadi perusahaan ini, atau perusahaan ini, dia menspensiasikan produknya untuk konsumen individual. Misalnya seperti jasa penerjemahan. Jadi jasa penerjemahan untuk bahasa-bahasa yang sifatnya luar dari bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Korea, atau bahasa Jepang. Yang mungkin tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bisa menerjemahkan dokumen dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Atau mungkin dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Itu kan, itu pastinya selain dari misalnya mungkin dari orang yang yang mau kerja di Jepang, atau mungkin mereka yang mau kuliah di Jepang, kan misalnya mereka harus men-translate dokumennya dari bahasa Indonesia ke Jepang. Kan seperti itu. Jadi benar-benar spesialisasinya seperti itu. Karena berbeda. Lalu ada juga quality price specialist. Jadi perusahaan ini dia melayani pasar yang sifatnya high quality. Jadi pasar yang memang pasar high end market. Pasar yang hanya mau membeli produk-produk yang produk-produk berkualitas. Kemudian juga ada lagi service specialist. perusahaan ini memberikan pelayanan untuk jasa yang tidak dilayani oleh perusahaan-perusahaan lain. Misalnya seperti misalnya kalau kalian mungkin pernah dengar ada yang namanya misalnya showroom yang khusus menjual mobil-mobil lama, tapi kondisi itu sangat laik jalan. Jadi misalnya misalnya kayak let's say katakan kayak Toyota Kijang super gitu ya tahun tahun 90 memang benar-benar semuanya kondisinya seperti asli, seperti baru gitu kan ya misalnya dari warnanya, dari cat warnanya terlihat seperti masih baru, kemudian juga apa namanya interiornya juga mulai dari joknya juga terlihat seperti masih baru, kemudian juga door trimnya terlihat seperti baru banget. Sampai kepada misalnya dashboardnya benar-benar masih baru tercium masih kayak mobil baru gitu loh. Ini memang ada seperti itu. Jadi memang dia servisnya di situ gitu loh. Mungkin dia mobil-mobil lama gitu ya mobil-mobil tahun 89-90an yang dia beli kemudian dia coba rombak lagi kemudian mungkin kondisinya mobilnya masih dalam kondisi bahan kemudian dilakukan reparasi kemenperbaikan semuanya sampai benar-benar kondisinya seperti kondisi baru gitu kan. Ya pasti kan harganya akan berbeda kalau misalnya dibandingkan kalau harga kendaraan di pasaran yang biasa gitu. Tapi pasti harganya akan jauh lebih tinggi gitu kan. Bahkan mungkin bisa 2-3 kali gitu kan. Nah seperti itu. Nah kemudian channel spesialis jadi perusahaan ini dia menspesialisasikan hanya melayani satu perusahaan saja gitu loh. Satu-satu channel of distribution gitu kan. Ini kurang lebih sama seperti tadi sebelumnya. Jadi misalnya ada perusahaan yang memang dia hanya melayani misalnya beberapa dua satu atau dua perusahaan saja. Misalkan kalau misalnya seperti di mana di kawasan industri kan ada satu perusahaan itu memang dia hanya melayani misalnya mana ke parent company-nya gitu kan ya. Misalnya PT Epson yang ada di yang ada di Egypt itu kan dia memiliki banyak supporting companies-nya. Supporting companies biasanya itu hanya menjual produknya itu hanya ke Epson ataupun juga ke Epson dan beberapa perusahaan-perusahaan lain. Tapi majoritinya adalah menjualnya ke Epson gitu loh. Nah itu seperti itu. Jadi itu jadi merupakan news market gitu kan ya. Itu dari saya. Oke. Dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan gitu ya. Bisa saya dihubungi di Jafri atau mungkin bisa nanti dihubungi juga apa di grup juga boleh. Silahkan. Sekian dari saya teman-teman. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafia dan tetap semangat. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.